Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Kesempatan menghadirkan saksi dan ahli meringankan dari pihak keluarganya ternyata tidak dimanfaatkan oleh Mario Dandi. Anak mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo itu hanya menghadirkan dua ahli yang meringankan di persidangan. Berbeda dengan terdakwa Sian Lukas, terdakwa Mario Dandi tak menghadirkan satupun saksi meringankan dari keluarga maupun teman dekatnya. Kesempatan menghadirkan saksi adek charge yang diberikan majelis hakim, digunakan kuasa hukum Mario Dandi menghadirkan dua saksi ahli meringankan dalam sidang kasus penganiayaan terhadap David Ozora pada 1 Agustus 2023. Keduanya yakni ahli psikiater forensik Natalia Widiasi Rahar Janti dan ahli pidana Jamin Ginting. Ahli pidana Jamin Ginting mengatakan restitusi tak boleh jadi ajang pemerasan. Sebelumnya, LPSK menghitung restitusi atau ganti rugi Kristalino David Ozora mencapai 120 miliar rupiah. Jamin mengatakan hukuman kurungan tambahan sebagai pengganti restitusi dalam pidana umum maksimal hanya 8 bulan. Jadi, waktu dia kesengajaan itu muncul bukan pada saat dia melakukan perbuatan. Kesengajaan itu muncul pada saat dia merencanakan, memikirkan sesuatu dengan tenang. Dan melakukan juga dengan tenang dan waktunya juga biasanya tidak terlalu sempit ya. Makanya waktu tadi saya katakan, berarti dia nggak ada dong objek-objek premeditatus tadi dulu. Dia nggak punya. Kenapa? Karena dia nggak sempat berpikir dengan tenang. Nggak ngomong begitu. Tak tahu, Jok. Tak tahu, Jok. Di ayat 6 itu ada pidana kurungan. Pidana kurungan itu berpikir pengganti terhadap jenis-jenis. Nah, itu dikatakan di situ. Paling tinggi pidana kurungan itu adalah 8 bulan. Jadi, agak berat. Saya kira kalau untuk bisa memutuskan angka yang terlalu fantastis, biasanya sih jarang dikabulkan menurut saya. Karena kan seakan-akan ini, ya mohon maaf ya, nyawa manusia sih. Bahkan ada yang, ini ada yang meninggal juga ini ya. Ya, mohon maaf ya, nyawa manusia nggak bisa dihitung. Sementara, psikiater Natalia Rahjanti menjelaskan, pengania yang terencana biasanya terjadi dengan emosi pelaku yang terkontrol baik dan dilakukan dengan menyusun aspek spesifik. Itu niatnya nggak melakukan tindak kekerasan, tapi berakhir dengan kekerasan yang sifatnya sadistik, itu dimungkinkan gitu. Kalau misalnya orang ini tadi, dia udah dari awal dalam kondisi marah dan dia udah punya ekspektasi dan dia udah frustrasi gitu. Nah, terus di situasi itu, dia tidak mendapatkan harapannya. Itu kemungkinan untuk orang ini jadi agresi, nggak sangat mungkin gitu. Sidang tersebut menjadi kesempatan terakhir bagi pihak Mario Dandi untuk menghadirkan saksi dan ahli meringankan. Mario Dandi Satrio dijerat pasal penganian berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan Metro TV Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10 누� конт organ mesejuan berat iza-tahun gitu mencari terakhir bagi pihak